Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa'awna'u sali'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'awna'u sali'in Wa'awna'u sali'in Wa'na'u sali'in Amung karilla mali Wa'na'u sali'in Ya Rabbi Wa'na'u sali'in Ya Rabbi Ya Rabbi Wa'na'u sali'in 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 pada mungkur KB wama antara no utai Syirah Muhammad ikubi hadil umyiklan mudu hake wongkang utang ngandola latim saking sasari wongkang podo utang intus mi'um intus mi'um orano towa orapiso awih rungu sopasyro illa man kecebo wong yuminukang iman sopaman biaya dina kelahan ayat kita fau mongkau taiman ikum muslimu na wongkang podo islam ay muhlisuna artasipun keraulangkung walain arsalna rihan farohau musbaron ladalu mimbati yakpurun walain arsalna ni pelami lamkosam dati nono coro ilmunah wuono lamkosam karo syarat kumpul dati siji asing dati jawabin angkuri dati lantol lu jawabin sendi buang demi keagungan inkson upamane inkson iku ngecolaki angin nuli wong wongkabirku podo peruh yen angin iku angin kuning teksi angin kang dati aki tanduran malek dati kuning wong wongkabirku sa'wisi tandurani podo kuning tentu podo kufur teksi ora podo bersyukur fainaka latusmu ul mauta nulis ciriwaku mahmad ciriwaku rabiso awih pengurungnya wong wong sing podo mati teksi podo karo wong sing mati lan ciriwara kapiso awih pengurungnya aja jairoh mareng wongkang kopoen uto wongkang budek yang podo mungkur ningkir mareng ajaanmu teksi pun ngeten walakin arsalna rihanu faru'ahu humuswarn ladalu mimba di yakpurut demi keagunganku andai kata saya itu melepaskan atau mengirimkan angin yang angin itu menjadikan sebabnya kuningnya tanaman-tanaman yang hijau dongai hijau dadi kuning mergopo gabuk upamani setelah orang-orang kabir itu melihat seperti itu bukan terus bangkit ingat kepada Allah tapi tetap kufur maksudnya pun tetap ora podo bersyukur karo gusti Allah tadi upamani gusti Allah ngutus angin hai angin supaya ndak dekno kuning tanduran-tanduran tukulan-tukulan sing ijo-ijau supaya didadekno kuning salik iku bengge tak lagi tak cobo engkau jajal uwang-uwang menungsa-menungsa itu podo bersyukur apa ngeluh apa orang lagi ini kangguni wong sing kafir pari di pari ini gabuk yang gersulah ora gelem bersuh nah ini wong sing iman wong sing atini iman karo gusti Allah tanduran do di pari ini gabuk yaus paceng gak di keresakik gusti Allah kaya mengkini semonggo namung sak dermo ngerti ngga tadi ini wong islam orang mengeluh la upo mo ono wong islam diparingi tanduran ini gabuk marini gabuk kuning gabuk kok ngeresuloh aiki kaya tindakan ini wong kafir lah jangan seperti itu sebagai orang muslim di pari ini iman ya alhamdulillah di pari ini coba ya inah muka-muka berparingi kuat orang-orang itu nge dicoba karo gosya Allah ini mengarep dunggah ke derajati mengatakan tadi ngecewu anu wong islam ngeibadai api terus seregep ngajini seregep ngeibadai seregep rezekini sereg onten nabombatan katah nabombatan ada cari islaming ini cari wonging ini katanya islam itu benar katanya islam itu agama yang diridai Allah kenapa saya sebagai orang muslim diberi rezeki sepanjang masa hanya demikian tidak pernah mengalami jadi orang yang kaya jangan lakipi armatu boyos kok islam soalnya sing ratau salat sing kapir-kapir cina-cina ratau salat dah suge-suge laku wong islam jarenya agamanya benar kok malakiri kusya Allah rah-rah iki wong klideng ngerti ya ngerti ya wong islam sing ibadai kental lagi dicoba karaku sya Allah ardungah kederajati nengersanik sya Allah mula nek dong diparing coba mugam go diparingi kuat ngerti nge cacal nek wong singurah salat salat nikau nek wong ratu salat nikau malah rezeki ini lancar lancar si wong islam malah kadang-kadang iki kanku di wong islam orang usah geloh sebab wong islam lagi dicoba karaku sya Allah sabar apa orang ngerti nge amung kanku amung kanku sabar senajan biasa nge sulah gitu oke ini wong islam sing duwe angan-angan katus ngatum nikau mikir ajarin inadina indallahi islam agama yang diri Allah adalah agama islam tapi kenapa saya sebagai orang muslim diberi kehidupan hanya sedemikian ini terus salahwasi jadi jeksok jeksoknya ajik rekosong iki piye paratau apa piye ampun ampun ngatun kleru nge wong islam sing lagi dicoba iki supaya mendungus paringi sabar paringi kuat ngatun nge aja malah nger sulah menikah mboten pareng nah nger sulah iku kangguni uang uang kafir panjang uang kafir kaya ngunuk kuwi anak uang islam orang kena nger sulah ini anggel gitu nger uang ratau ngaji mesti nger sulah ini orang ngaji kese kerum ngel mu oh orang bersulah ya orang pareng ya itu kudu pareng sabar ngatun amal ini ngatan latur beresam nek bondol dunyok iku kargo sialah gandeng alaikup sifat rahman rahim melas asih indonyolan akhirat ngatan melas asih indonyolan akhirat sing wong islam juga diberi riski orang yang tidak islam juga diberi riski masalah riski masalah harta benda orang yang islam dan orang yang tidak islam semuanya diberi cuma perbedaannya begini kalau orang islam kecuali diberi riski diberi harta diberi dunia orang yang ngalam dunia besok di dalam akrat mendapat pahala tapi kalau orang kapir hanya di dalam dunia paham tereng sudah saya sampaikan berkali-kali ilmu agama itu hanya diberikan kepada orang yang dicintai Allah ini sebaik perhatikan ilmu agama ilmu syari itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang dicintai semoga kita menjadi akum-kum yang seperti itu tapi kalau harta dunia harta benda teling-eling kalau harta benda tidak harta benda diberikan kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai justru lebih banyak harta diberikan kepada orang yang tidak dicintai paham ini kan ini mengilmu agama meng di khusus orang yang diseneng itu insyaAllah tapi orang orang malah oke di orang yang kafir orang yang rapat rapat ya anak orang islam yang suka ya anak ini yang rapat suka yang suka ini malah wong kafir seperti itu ini masalah sebab dunia ini bukan tempatnya pembalasan orang islam pembalasan orang islam adalah di akhirat nanti bukan sekarang gila mas alai makanya orang-orang islam yang jadi kekasihnya Allah itu kalau hidup di dalam dunia itu merasa sedih merasa susah merasa hatinya itu tidak nyaman karena apa hidup dalam dunia ini merupakan sebagai orang yang ditahan penjara adun yasih jenul mu'min wajan natul paham bukan tak balen ini agama islam ngilmu agama hanya diberikan kepada orang yang dicintai Allah hanya itu semua dicintai orang termasuk apa kulup nyans doyo kok gelmur kok ngaji berarti desain ilmu kalau gusti paham jadi ilmu agama itu hanya hanya cuma hanya akan diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah tapi kalau harta dunia tidak yang dicintai dikait dunia yang tidak dicintai dikait dunia justru orang yang tidak dicintai Allah malah hartanya banyak hartanya melim menimpa pametan sebab dunia ini bukan tempat pembalasan orang-orang islam dunia ini bukan tempatnya pembalasan orang islam orang islam supah di dalam dunia ini poso dulu tirakan disik sekarang dalam dunia sudah ujian dulu sebab dunia adalah taruh imtihan tempat ujian bukan tempat pembalasan tempat pembalasan orang islam adalah besok di hari kemudian di dalam dunia bukan tempat pembalasan ini dunia ini tempat surganya orang-orang kafir pun paham apa mengkona ngomata kone iso ngapa sebab mengislam 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 jangan muskil aku lalu jadi mengislam pelambian mengislam terus sepiri dan terus ijazah sampai meniren gak jadi orang kaya ingat kaya dan miskin itu semuanya sudah ditaktir oleh Allah hanya yang akan membedakan adalah takwa kepada Allah jadi miskin dan kaya itu semuanya dihadapan Allah itu sama yang beda hanya orang yang takwa teling teling tak bulat balik ngasih bulat balik nerang itu selalu melihat selalu mengintai terus selalu ngawasi terus Allah selalu melihat Allah selalu bersama kita tapi Allah selalu melihat kita oke pak ngajik pak ngajik pak ngantuk lagi turun lagi turun ini gosial ya presa paham ini awak dewa yang rapat teling garo goslid jadi yang perlu dileng dileng ngapa sebab aku islam kok kiri terus ngerti kiri miskin ya Allah ya Allah kalau kadang datik umum umum apa umum iwang kleru untuk ngong nukwi ini tak terbesar ajak kamu ya Allah kalau didatik umum iwang aja kleru 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 mungkong kesang kleru menikah pikantuk ridhan pun penyenengan pepari yang paling hebat paling besar tinggi adalah ridha Allah langkonya selesai dan kusya Allah harap nopo kemawan enak paham misalnya ya jadi ini orang islam kok miskin bukan berarti Allah tidak senang ikul lagi di uji ngerti ayo aku ngelik nyewon sepen bihan utangi kurang lunas lunas mongkong gurung sampai lunas utang mana gurung sampai lunas utang mana kira-kira orang orang malah oke ya 10-10 pas dini kamu kamu paling sabar tadi aku menjelaskan aja sampai pengira Allah tidak melihat sama sekali tidak tetap kita harus khusnudan berbaik prasangka aja sampai nyana Allah jangan ini ramah mandi arab dungo kargo saya aku dungo koyang disembah dhani pura ya hurung rung ragu ya wes ngising ay ras memang dungo merga apa ini kecampuran apa keraguan ampun ini arab dungo supoh hati ini mantep madep kargo khusni Allah sing paswan mesti diparing ke ngotan aja diucapkan nang hati ini aku dungo mesti diparing paham tereng aja sampai ragu aku dungo kejanjian ke gusyal ke presa por ayo banget presa para bapak sepura ibu yang kami nulias doyong wang islam kasih dosuke na pembadan tapalini ne sing khusus diparingi ngilma aku islam wang sing apa wang sing disenangi kusti mulani mayuriti labi kharanyu pak kubidin siapa orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik sepoh sing dikersaki karkus dati wang sing ngap mesti diparingi ngilmu agama islam mesti diparingi ngilmu agama islam kanti ngamal akan paham nge mafume wang sing nguragel mengaji berarti tidak mau diberi ngilmu agama agama kusti Allah wang sing nguragel mengaji kipod dekaru wang sing mau petunjuk kusti Allah berarti orang yang tidak dikehendaki Allah menjadi orang yang baik hampun jadi kalau Allah itu mengendaki hambanya manusia menjadi orang yang baik pasti orang itu diberi ngilmu agama selesai lewat ngaji lewat ngurung itu itu mesti tapi secara tidak langsung penjenengan rawah ngaji yang memberi ini padahal ngarep jadang jadang supaya tidak dikatakan dari yang dikatakan dikatakan yang ragel yang panjang ragel ya paham ragel ini padahal orang yang diparingi berkah orang diparingi seneng karena gusti Allah berarti memang tidak dikendaki baik kalau dikendaki baik memang dikendaki mengaji orang ngerti berarti tidak mau menjadi orang yang baik orang baktau dikersaki gusti Allah jadi orang islam diparingi sulit rezeki ini miskin diparingi sulit rezeki ini sampai mengeluh jangan sampai mengeluh supaya sabar mereka lagi di uji karena gusti di uji ini tidak tidak di pangkati kira-kira orang sekolah ini sekolah ini tidak 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 kelas terlalu untuk ujian pembadan SMP kelas 1 kelas 2 tes tes tidak pembadan apa dia tidak di tes apa di kesehatan di kesehatan kesehatan tidak mengerti di mengerti Allah tapi khusus orang yang dicintai oleh Allah kalau tidak dicintai tidak diberikan sahab orang sing tek ngaji berarti kepingin disenangi gusti Allah tapi kalau harta dunia diberikan kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai bahkan orang yang tidak dicintai Allah itu lebih banyak diberikan harta ini yang sing ake kat seng at dunia si jen mu'min wajan natul khabir bismillah rahman fainakal latus mulmata wal at mus ma'ad wak hai muhammad kamu tidak akan bisa memberikan pendengaran kepada orang mati orang su'awih rungu karbong sing mati di kesebi muhammad kami tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang orang yang hatinya memang ditutup oleh Allah hati mati maksud ditutup kalau hati Allah mula teronang hati si Nabi aku ini tidak bisa memberikan petunjuk teronang hati si Nabi aku diutus oleh Allah adalah da'ian mengajak masyarakat supaya beribadah kepada Allah saya diutus oleh Allah supaya mengajak masyarakat supaya beribadah kepada Allah dan menyampaikan dawoh-dawohnya Allah saya sama sekali tidak bisa memberikan petunjuk sedikit pun tidak bisa sama sekali tidak sama sekali tidak mengajak kepada Allah pada ma'wan tidak memberikan petunjuk tidak bisa dan saya itu hanya menyampaikan pengertian ilmu agama kepada masyarakat bagaimana masyarakat bisa menerima atau tidak monggo saya tidak bisa memaksakan bapak-bapak ibu-ibu harus ikut saya tidak boleh seperti itu sebab yang haknya itu haknya Allah Pak Mani kalau ngajak penjenengan aku tak ngajak saman-saman kuduman karaku raiso kau yang meniku senajan aku membabi buta memaksa intah apa itu selalu ingin mengajak supaya kebaik jadi orang yang baik tapi kalau kamu memang di kendaki tidak baik mana bisa tidak mungkin malah ini sampai aku tak dakwah sana supaya semuanya itu salat ini sebagian ngomong ini aku rencana daerah konokai jantil jantil tak konokin kabeh supaya benda salat benda iman kabeh raiso maksokong ngonwi dua karap kalau Allah tidak mengendaki tidak bisa itu hanya Allah Nabi saja mengatakan bu'ithu da'ian wa mu'alirun saya diutus oleh Allah itu mengajak masyarakat supaya beribadah menyampaikan ilmu kepada masyarakat memberikan petunjuk dalam hati manusia adalah hanya Allah Nabi pun tidak bisa ini kena orang ngerti mereka mengatakan maksokong jelas 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 tayyang nabi buat ini saget tadi tugas nabi ba'ithan mubalirun mubalirun itu maksudnya nega akedah da'u da'u sya'allah mengkau masalah iso iman utah orang itu hak mereka urusannya Allah ngerti sudah sampai wah seperti itu orang banyak mengajir di sini bukan karena muti karena muti pandai tidak ini karena kamu mendapat petunjuk Allah bukan karena saya itu pandai dalam tidak paham sudah ya masih orang ngerti ini orang umum wah bisa datang ke sini coba saya tanya bapak bapak ibu datang ke sini itu bagaimana kerenteknya mau ngaji atau apa apa dapuri mukti orang 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 ini jadi kalau ngopo mukti ini aku ngaji ngaji ini orang tahu rupanya ini apa ini wangi ya ada kita wangi tapi rap apa jadi maksud penjendengan bisa kumpul ini bukan karena pandainya saya bukan ini ini merga kanugrahani kusti Allah karena bapak-bapak ibu-ibu mendapat petunjuk Allah jadi mutin terangkai saya apa ini mawar apa mau terangkai terangkai hukum sudah saya sampaikan kepada masyarakat kalau ini urusan penjendengan apa mau terangkai rukun islam kelima ya sudah tak terangkai apa ini sampai kira-kira nampok apa orang kita nampok yang syukur orang yang apa apa aku terangkai orang itu ada sholat ada imam ke ngentut kira-kira makmum batal pembadan eh korab ye bapak 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 ibu ibu kalau jadi imam sholat ke imam sholat terus terus sampai sebagai makmum kerungu eh dihani mami ngentut ini kira-kira batal mboten kita terangkai borak ini kira-kira jeneng mondo mondo dikira dikira sempurna ini metune angin sekodalan buri itu kira-kira batal ke sholat pembadan bisa ini uang ini tidak sebut dujur ngentut kira-kira batal apa orang batal disa ini mondo iku ngimami ngentut terus kira-kira sampai ini kerungu ngentut itu itu orang kerungu mergantut ngentut maling tiba-tiba mambu 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 jadi sama kok mambu ih si ngentut ini apa ini imam apa gudu ini jelas imam ngentut itu salah batal 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 yuk kanggo ni makmum iki yuk sing krumu yuk tetap batal paham contoh maling up mo imame batal ngopo batal merga ono najisi bapak bapak nyong sewo mukti jadi imam terus syek tak gembol itu korek ada najis nya otomatis solat batal batal aku sebagai imam ngawa najis tapi bapak bapak ibu ibu sebagai maum tidak ngerti kalau saya itu membawa najis terus makmum sampai biye mudeng batan lah iki kangguni imam sholat sing koyong uniku batal bancur makmum orang apa mudeng batan makmum ini mereka orang ngerti batal imam orang ngerti imam ini gak wana jis mulane upam nyusew ono seorang imam mengitus kumpul karobojo terus subuan lali le kumpul rungadus barang belum mandi terus apa ngimami sholat sebab itu jadi kiai upam sebelum apa itu setelah berkumpul sama istri suami langsung sholat subuh tidak mandi seharusnya kan mandi dulu gimana kan kampanye ini jenis orang umum muka lanang wedok bebojuan tes kumpul bal-balan pemudeng bal-balan apa yuk sekonokui rasman terang terang ke ngelebok kebal nang pagul jauh mudeng meneh ini ilo wis mudeng ya lebar ngine kie aura adus tapi terus ngimami sholat atau ngimami sholat kira-kira kira-kira sah apa aura orang itu ini kanggone imam mengkone wes lebar sholat assalamualaikum wajib mandi mengulangi sholati kanggone makmum yang orang ngerti sah rapopo toh ngerti orang alhamdul king ilmu mudeng badan jangan kok tak kalau sampan yang orang ngerti ngerti pun paham kewajiban imam sing nembe perstubuhan karo istri lebar sholat banjir apa adus oh iya aku mau terus balan nurung adus adus dulu kemudian mengulangi sholat bagi makmum orang ngerti Allah akbar makmum orang ngerti batale imam orang ngerti serapopo tapi tetap sah maupun asal imam rasman kondo mudeng badan ini imam kondo para rawo kulau woni koli imami dari ngados nah ini mula sampai makmum batal ini batal tadi mudeng asal imam ini meneng rasman kogan cerawet makmum orang apa ini jika ngerti batal mudeng ini pengertian seperti ini kudid dipahami contoh meneng pahamu kulau nyolong nongko nongko colongan tak sampai ya pak tak kiri nongkonya oke gurih manis pangan entek nongko nong salur turu apa limon habis nongko siji kurang sebabnya apa cilik nongkonya jilai semangkan rumpir rumpir nongko nyolong diwene sampai sampai gak ngerti nongkonya nyolong sampai itu ngomongan tewal 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 itu rapopo yang haram itu kula yang ngewayi mergolik nyolong diweng uang barang itu haram tidak boleh diberikan kepada siapapun tidak boleh haram hukum duit senajat itu duit itu haram tidak boleh haram boleh haram hukum hukum semangkan nongko mau sakwi semangkan war kbd kandani pak mukai nyolong mongko sentek pak mukai nongkone nyolong nyolong sastra diberikan diberikan kepada orang lain, pasti tetap haram duit itu haram, hasil korupsi hasil nyopet dan sebagainya diberikan kepada siapapun haram, tetap haram, tidak boleh hanya saja yang diberi itu tahu atau tidak kalau yang diberi tidak tahu, tidak apa-apa tapi kalau yang diberi tahu haram, aku ngewai duit haram kalau sampean duitnya apa? baru nyopet itu apa, terus nyolong nyolong siapapun, ibuku kalau tak jolong, tak ada kesampaian kan tak ada duit satu sewo ya, meneng aja pada itu nyolong singgerti, harang jolongan aku, siapapun orang ngerti ini kan aku nge-sampean orang-orang, orang-orang iku ngerti sih? sebab orang ngerti HCC ini tak ngomong ini tak ada duit apa? selik nyolong harang kena nampani sampean ngerti mbak dan? ini tak ada duit satu sewo ini ngelik nyolong kira-kira sampan kena nampani mbak dan? gak boleh gak boleh nampani mergobob barang co lungan mula upah mau sampean kok diwet-duit rasaman kok kian cerewet ini gak orang ngerti ini gak orang ngerti terima rapopo ratas aluan asya intub dalakum tasukum rawsa kokian takun yang dijawab gak malah rekoso mula yang dikaitan baik kayak duit karubung sapa baik rawsa kokian takun duitnya sekongen di jadi sekongen sekongen di sekongen di rasaman kokan ngurus kalau kaitan apa alhamdulillah mula kangguni orang si umum orang papa ini kangguni orang sing ngerti apa-apa tapi kok ngerti ada omongi ini ngerti lain nyolong ragnan nampani mula yang sing api yang dikaitan apa-apa karubangnya rasaman kokan takun ikis kongen di rawsa toko meneng aman mudeng ikilah ilmu agama seperti ini kamu tinggalkan ngomong iki yang gak koran latas alu'an asya'a intub dalakum tasukum iki ya cara koran harus jorupi ya kaya ngunikulah mula ini keping sing hati-hati ya tako ikis kongen di nek sing wirai iki wong islam sak durimene gitu wong islam kalau ya ada yang umum ada yang khusus koran yang nyedihani umum yang nyedihani khusus paham apa kan ini kongen hati-hati orang gampang dikaitan gelomb kaya orang gantan ini orang gampang sekondisi senajan yang ngekik iku pencuri maling senajan yang ngekik maling ngekik sampeyan ikisampan rapopo nampo mereka apa gurung mesti maling kulik nyolong biasanya perbatan nyolong apa mesti duwati kulik nyolong durung karuan mula rapopo nampani mengapiin bangsa sekolah yang ngekik rawsah rakyat mudeng badan wajib kira kerong kok ini terang kenang mah isop sholat meneh iki ikik kangkuni wong wong nek dong lelungan kadang-kadang lerenang masjid namu sholah nam pingir jalan jamah karu wong hurung ngerti Allahu akbar setelah satu rekaat sudah melihat bahwa imam itu tidak tumak nila bagaimana hukumnya ma'amum kulon jalan makmum karu pak imam podo-podo nekau di masjid teka sholat terus aku makmum mandang makmum perroh imam oratu maknina oratu maknina kira-kira batal sholat batal mula makmum sing perroh batal imam iyo melu batal mudang mulai makmum karu wong kose diteliti aja asal wong dimakmumi kose dila sa'arkangat si biye sa'arkangat ngono daripada aku makmum merasa lebih baik sholat diwi kan gitu mudang batan dila orang kok kabe wong sholat mesti tumak inah orang mesti jauh meneh orang ngaji gak cukup ahli ngaji mawan sholat ramadidot tumak minah kok ayo jenopo ngaku berak jatik orang ini kalau gembar gembar ngapa masalah ngapa gembar gembar soalnya sholat itu ukuran mula ahli ngaji sing ahli sholat ahli ngaji ahli sholat sak mongsa mongsa moktikin rangak ini kongon kike batal ini supoh didenger dirungok digatek dilakoni aja malah tanamkan kebencian wah sengit nangkan moktikin terang kongono woy aku jeleh yor rasmi ngajir ini rapopo nge nge ngajir ini rapopo renik anak nik nik ngerang sak mesti nih nge lemanut sampan ayo kepenah oh iya berarti ngilek ngkong nge sampan nge orasah sholat so dituntut karo khusyallah apa mbiyan kik gurum ratau nerang kok gurum siapa moktik moktik dipanggil karo khusyallah hei moktik dalam khusy ikan santrimu sholat ratu tumani nge murid mu nge 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 murid bieng mwra seng bieng merkopo pulabali pun tak terang kem buatan gugu ampun di seksan di monggo buatan urusan di seksan di monggo apun kulam ngilek kok berkali angker ahad ngaji rebu ngaji ngilek nge sholat kudutu makninah ini kura tumpuan piku panyer bieng bedudak di proses karo syia Allah puter rekaman rekaman di puter betul betul apa tidak itu Allah akan mengurus seperti itu ini ucapan yang bukti bener apura rekaman buka setel ikonan ikon ngasih ahad yang korbu ya pernah pernah rekaman ini raya mudeng batan ingat orang yang ada di dalam dunia ini siapapun saja dalam rekaman Allah dalam penyutingan Allah tingkah laku apapun semuanya akan tampak nanti di akhiran nanti tidak bisa dibohongi mula kalau nama ngimut khusus itu ume dan para bapak para ibu ini lakon sing Allah contoh wish wong tua pacaran karo wong wido wiki orang 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 kira 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 ya serasa memang domong ini ini contoh mawan wong tua pacar karo wong wido ini rekaman itu juga ada rekaman mulai mulai jalan dari rumah terus menuju ke tempat yang telah disediakan atau di pohon kamboja itu semuanya akan tertera akan tampak disitu perjalan manusia hidup dalam dunia itu merupakan syutingan dan rekaman Allah nanti kalau kita sudah mati tutup besok akan disetel di padang masyar kalau sudah di padang masyar bagaimana kita 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 di nafsi yang ma'alik khasibah ini di putuk ini kita tidak 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 bohong kamu disuruh melihat sendiri hai manusia hai hamba Allah bacalah buku jadatan amalmu coba kamu baik-baikkan benar atau tidak ini apa yang lakukan besok akan kita rekaman yang bersaingku sejelek apapun sebesar apapun dosanya usahakan sebelum mati itu kita bertobat istighfar kepada Allah mati itu sudah tidak punya dosa usahakan mati sudah tidak punya dosa kita tidak tahu matinya kapan besok atau besoknya tidak mengerti maka setiap hari setiap saat kita itu beristighfar bertobat kepada Allah ini orang mati dewa lo nge orang ngelik ke sampeyan ngelik ke awa ikulo ngelik ngelik ke nengarpe sampeyan supaya apa mati bin isin mati ini orang sampeyan sampeyan orang apa-apa terserah mawan maksudnya mati ini supaya bin isin mati ngelikono mati sudah diambang pintu mati sudah di mukamu akhirnya kita semuanya istighfar kepada Allah bertobat kepada Allah astagfirullah insya Allah kalau nanti sudah mati tidak punya dosa kita sekarang masuk surga Allah Allah kalau nge-sewu ngelik kemuni soal ku ratu makninah ratu makninah itu sing tak elik no ojo serik mati ini ini buatan yang buatan ku ratu makninah mana ya kulah ini ngasih bingoran kejadian tumakninah itu memang banyak sekali terus menek sholat itu rukun-rukun kali harus dibaca dengan mendengar sendiri ucapan ucapan sholat yang harus dibaca ada berapa lima sepisan Allahu moco Allahu Akbar kiku pinggai kudukrungu nekra buddha aja aku main tukang hmm tak Allahu Akbar nomor dua fatihah gitu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladhalin ini kubingai kudukrungu ini okeh pung sholat sing rapatek krumu maksud telik moco ke liri kubingai rak krumu aja kubingai kudukrungu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ini kubingai kudukrungu semua paham terus tahiyat nampak telur apa tahiyat tahiyat mubarakat salam atuh tahiyat liyani rapapa simpenting tahiyat kudukru kudukru terus asyadu Allahumma sholi ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad kenal Allahumma sholi ala muhammad wa ala ala muhammad kenal bismillahirrahim 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 salam yang pertama assalamualaikum warah tapi rukun kauli ucapan ucapan yang harus dibaca dalam sholat hanya lima spisan allahu fatihah nomor telur tahiyat nomor papat salamat nomor limo salam whisper gitu itu gampang iki kudukru ku pinghe deweknya kudukru aku mengcelumian gendeng kubingnya kudukru kudukru biasa ini ratang ini sebalik salat dirubah dirubah biasa orang tahu kudukru rados rokeside ini keseran ucapan fatihah bisa nip nip tidak kudukru rakyat 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 istrinya kudukru kudukru rakyat Tidak boleh Ini tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumidin Tadi ikut ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumidin Tidak boleh Iyakan abuduwa Iyakan astain 14 Nasta'in Nuh Nasta'in Dikleru Iyakan abuduwa Iyakan astain Dina siratal mustaqima Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladdaadlin Apa soalat apa? Amin Rukun kauli 5 Harus terdengar suara At-tahiyyatul mubarakat Wa salatu Tayyibatulillah Assalamualaika Ayyuan Nabi Warahmatullah Assalamualaina Wa ala ibadin Laisalikin Shadu an la ilaha illallah Wa shadu anna muhammada Rasulullah Terus nampak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Apa Allahumma salli ala Nanggu Sayyidina Apa orang? Nanggu nampak Sangka rapih Nanggu Sayyidina Yaluweh Oraya rapapa Nek corong Wuruh di hadis Tidak ada Dari Nabi Mata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tidak ada Wuruh di hadis Datangnya hadis itu Tidak pakai Sayyidina Sahabat matur Kepada Rasul Ya Rasulullah Aku disuruh baca Salam Salu wa ala Nabi Ya yuladina amanu Salu wa alaihi wa salimu Quran menyuruh saya Disuruh mengucapkan Allah Apa salam Kepada Nabi Bagaimana caranya Ya Rasulullah Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Semuanya hadis Seperti itu Tidak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tidak Atau terjalan Muhammad Yah Muktiki Prado Muhammad Yah Ya terserah Ika saling ini Kemudian Sahabat Abdullah Ibn Masud Menjelaskan Nek kwek Kpe Mocos Salamat Kisupu Singapi Allahumma salli ala Sayyidil Mursalin Iki warahannya Sahabat Abdullah bin Masud Anjar Pie Sahabat Abdullah bin Masud Marei Nek moco salaf Kishing bagus Ojon jangkar Sabisa Bisa Ngerak Soadab Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidil Mursalin Nek buru Dih hadis Tekan Dih hadis Itu tidak ada Sayyidina Nanging Sahabat Abdullah bin Masud Mengajar Kepada kita sekalian Kalau membaca Salat Yang bagus Bagaimana caranya Allahumma salli ala Sayyidil Murs Nganggu Sayyidina Leng moco Untuk menjaga Etika Dalam membaca Salawat Muru'adul adab Khairu minim Tisail ma'murad Menjaga Etika Itu lebih Baik Daripada Menjalankan Perintah Mula Mula Upam Muli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Boleh Allahumma salli ala Muhammad Boleh Semerapi Ora Gelem moco Salamat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kenal Nanging utama Ini Cara Sobat Ibnu Masud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Sampan Semuni Peribun Kenapa Sayyidina Ya Ya Apa Si penting Iki jangan Dipermasalahkan Ini Parangkongono Dipermasalahkan Yang Goblok Rau Sasa Mempermasakan Hal Seng seperti itu Mungkin Ini Kenal Oraya Rapopo Muli Sayyidina Oleh Oraya Rapopo Ini Mung Api Ngut Sayyidina Oraya Kok Terlacak Tegesin Jogosopan Santun Ngertes Ini Kadang-kadang Yang Sayyidina Gepadu Ramen Semuni Sayyidina Ong N O Nasing Oraya Sayyidina Ong Mahmadiyah Klerukabe Oraya Usah Kongonukui Sayyidina Ya Monggo Oraya Sayyidina Ya Monggo Terserah Selamat Bagus Salawat Nabi Kukang Kukus Kukuk 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 Oraya Rapopo Mung Mung Asli Ini Salawat Ini Oraya Sayyidina Sekolah Nabi Loh Gak Ada Sing Nambah Ini Sahabat Abdullah Bin Masud Lakita Sayyidina Manud Penjangan Sahabat Abdullah Bin Masud Itu Sahabat Nabi Ya Rapopo Keng Mbak Tahan Utaman Apa Mbak Utaman Apa Ngalah Muhammad Kalau Ngalah Sayyidina Muhammad Ngalah Sayyidina Muhammad Mergon Joko Etika Paham Setan Iblis Dijadikan Allah Itu Sama Sekali Tidak Bisa Menyesatkan Menyesatkan Nabi Iblis Dijadikan Oleh Allah Itu Bukan Untuk Menyesatkan Orang Itu Tidak Tapi Muzayinan Untuk Menghiasi Memperindah Mempercantik Dunia Supaya Manusia Terpikat Loh Ini Guna Ngerti Muzah Bisau Bisau Sampai Kesengsem Pujuan Setan Tadi Setan Kejajanan Menghiasi Memperindah Mempercantik Dunia Supaya Wambang Bermudang Kepincu Garudu Tanyong Kepincu Garudu Tanyo Sampai Sampai Tertipu Dengan Kehidupan Gebiar Dunia Sampai Gampang Terpengaruh Kesenangan Dunia Wala Yakuronakum Bilokorur Jangan Sampai Kamu Tertipu Dengan Bujuan Setan Wala Tawaronakum Bilokorur Sampai Gampang Tertipu Karena Bujuan Setan Ini Lu Bujuan Setan Bujuan Menusung Sampai Masyiat Terus Rappopo Ghusya Loh Ngapurang Know Setan Itu Bujuan Karena Wala Maksiat Kalau Maksyat Jangan Maksiat Ngapak Kalau Sampai Nama Medok Terus Tajadulan Terus Ini Di Kerentek Terus Kih Terus Rappopo Alak Kuih Kau 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 terjadilah bersenggama yang tidak wajar ingat syetan itu yang bujuk licik syetan itu sangat licik kalau kita maksiat terus kejar ayo kejar ayo kejar kejar ayo terus berlaku yang tidak wajar rapopo gusil loki ngapura dosa loki gede koya ngapa dosa loki gusil loki ngapura mula terus narjino rapopo malah pena akhirnya biye terjadilah persinaan lama kejadian persinaan syetan beso yang akhirnya ngomong falatalu muni walomuang busakum sok syetan itu bakal ngomong kalau aku lo sempeyan biye falatalu muni walomuang busakum aku ini ming ajak-ajak sampeyan nek gelem tak ajak dati kancangnya aku laksampan kok gelem ojo nyaci-nyaci maki karun aku falatalu muni walomuang busam kue supaya nyaci maki awak mu dewe ngopos babep tak jak tak kon zina kok gelem apa ya aku ngonukur atang ngejawab apanya aku dikatakan gusil aku ngonukui kok jadi gusil Allah itu menda ada ke syetan itu kangkong nguji poro manung so paham nge nah mukam kok kita lulus di ujikan gusil Allah lewat syetan-syetan nge paham badan jadi syetan-syetan bahkan kalau walau walau talumuni walau mang busam kue aja maki-maki ke orangku aku mengajak karun kue nek gelem orang gelem ya orang popo di lalak kita ajak kok gelem tapi zaman semuanya kue yang donyok kue yang syarwit pelem karusi app terus apa ditunggangin nanggubuk kue lo nanti nanggubuk kelingan syetan-syetan kelingan aku yang mengejak karun sampe nek gelem terus nanggubuk enak rambayar wai kok masa iki kue kepengen narkop penjajak ayo iki aja maki-maki koraku kue nyalah no awak mude diwengopo sebab kue kok manut aku maka Allah waizdawo walau tatta bi'u khutwatis walau tatta bi'u khutwatis syetan-syetan inna hulaku matum mubin ojo manut langkah-langkah setan ajani setan ojo manut mergopo neman mesti diajak nang terokok tadi nang quran wajh diterang oke saya tetap akan mengajak masyarakat supaya menjadi temen saya di dalam neraka sebanyak-banyaknya itu syetan semboyan dengan orang yang menonton itu kita paling selamat insyaallah ini ahli ngaji insyaallah sekolah bisa orang mempan digoda nafsu apa ini abotin menung so ini disand ini syetan kalau nafsu cukup nafsu cukup nafsu itu lebih jelek daripada syetan 70 maka syetan si jipis elek nafsu lebih jelek syetan ini elek orang syetan apa syetan ini mesti ngejak sholat mesti ngejak rasa rasen ngejak rasen itu syetan habis syetan kalau nafsu nge nafsu kira dikala nge syetan iso contoh syetan itu nge gawak dewi apa mau baca kira allahu akbar allahu akbar iso hilang ini timbul nafsu oh ra iso mula syetan menulur syetul inksi syetan jini syetan menung syetan jen syetan jen keseorang kita moto upamu tempat yang rawan apa yang rimbun pohon yang rimbun oke syetan oke terus nangkono allahu akbar allahu akbar allahu akbar syetan bubar kabeh tadi apa mau syaman kok dikai sayemboro sapa 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 singi wani ngedok iki tak sapa juta nampani apie wajah kaya ngkau angkar orang sayemboro kaya ngkau 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 nge cara nang isar wajah supaya wajah allahu akbar allahu akbar allahu akbar sepul kaya 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 rap 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 supaya aman ini syetan jin orang kaya allahu akbar hancur tadi kumpul saya mbora sapa siwani ngedok wadiki sajuta sapa sanggupi oke ayo maju sapa gampang itu bismillah allahu akbar allahu akbar kumpul nyamping moja Allah akbar nyamping geraci rampong ini sejuta ini ini setan ingsi setan menung saya baca kita berai saya sampai di taman wong sampai salah arluma ini saja setan tak baca ini Allah akbar Allah akbar Allah akbar tamur minggat minggat bali orang syetan menung so wajah kita beri dablek padai sing bubar ini syetan menung so Allah akbar terus aku sing kepen harang ini bapa bapa so puan ibu kami mongga mongga kita sudah paring ilmu si nabi minggu astaghfirullah rambal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rambal rambal baraya astaghfirullah minal khataya minggu minggu kita diparingi ilmu si nabi yang ini pun ngaji setah atas golongan ahli suarga senajan tadi diwong sing kurang api lakunya sing elek mungga mungga laku sing elek di ngapur kush sya allah insya allah kanti berkaitpun Allah ngaji katus teman ikum kita tetap paring ngapur kush sya allah paring ngar masing kush sya allah atas golongan ahli suarga sdayo mongga jemenang sdayo ya nabi salam alaikah ya rasul salam alaikah ya amim salam alaikah salam alaikah ya nabi salam alaikah ya rasul salam alaikah ya adik salam alaikah salam salam alaikah alaikah asyur alaikah 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 wa'atafah minhul budur mithlah hus hikmah rahayna alaikah 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 salam alaikah akan salam alaikah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah